Hai tempat tisu dari kardus kita siapkan kardus bekas tisu penggaris cutter atau kunting dan lem untuk pertama yang kita kerjakan adalah membuat kotak kotak untuk meletakkan tisu nanti jadi kita ukur panjang dan lebar tisu tersebut untuk kita membuat kotak untuk yang belum bisa menggunakan cutter bisa menggunakan kunting dan harus di garis terlebih dahulu setelah kardus dipotong kita ukur tinggi kardus sesuai ukuran tisu lalu kita lipat kardus kita menggunakan pengeris untuk melipat supaya suntut dari kardus bisa rapi setelah selesai kita potong bagian yang tidak terpakai dan kita gabungkan menggunakan lem untuk lem bisa menggunakan lem kertas atau lem tembak ini saya menggunakan lem tembak kita bentuk kotak dan kita ukur untuk bagian bawah untuk menutup bagian bawah kotak tisu nya untuk anak-anak yang belum bisa menggunakan cutter bisa menggunakan kunting atau bisa minta bantuan sama kakak dan sama orang tua setelah semuanya sudah selesai kita lem kita lem dari ujung sampai ujung supaya kardus kuat dan untuk menutup bawah kita lem sampai merata ya jadi nanti tidak jebol kardus kita tambahkan lem di bagian yang berlubang supaya lebih kuat kita coba masukkan tisu dan ukurannya pas kita lanjut ke bagian tutup kita ukur lagi panjang dan lebar kotak dan untuk tutup kita buat ukurannya lebih besar dari kotak tisu nya supaya nanti bisa menutup dengan rapat cara memotongnya sama kita menggunakan cutter dan yang belum bisa menggunakan cutter bisa menggunakan gunting untuk memotong kardus jadi kita buat lubang di tengah nanti untuk keluar tisu atau untuk menarik tisu nanti jadi kita lubang kita garis kita 1 cm 1 cm terus kita ukur bagian samping dan kita ukur terus jangan sampai salah potong ini untuk ukuran tisu 10 cm jadi untuk tutup lebih besar sedikit jadi sekitar 11 cm yang kita lipat 11 cm selamat menunjuk dan aman sols selamat menunjuk dan sebagainya salam video ini kita membuat tempat tisu ukuran kecil ini tisu ukuran 10 cm bisa disebut ukuran dan mini untuk sobat yang mau membuat tempat tisu ukuran besar prosesnya sama jadi tinggal menentukan panjang dan beratnya saja maka ukurannya yang berbeda kita lipat dan kita potong kita sambung dengan lem tembak kalau untuk anak-anak mungkin menggunakan kunting ya supaya pemotongannya lebih aman kita potong sudut dari kartus untuk melipat dan kita jadikan tutup tempat tisu dari kartus kita sudah ke tahap akhir ini sudah hampir selesai jadi untuk teman-teman yang suka warna-warni nanti bisa ditambahkan kertas kado atau kertas yang berwarna jadi tempat tisunya lebih menarik terima kasih untuk sobat semua yang sudah menonton jangan lupa di share ya like comment dan subscribe terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax